musik 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 lighting ok peralatan ok eh sek sebentar sebentar nah gajah disek rapih musik naik kawasan mau kemana ya ah kocomoto gak usah nah 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 eh sisiran dulu biar tampan eh kok kok apa lah gue aku laposi gendeng kah eh tembaknya tau kok emang pijet aja nah yowes gak usah neko-neko ayo yang dimulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya perkenalkan perkenalkan saya bim wahyu dari offering b pendidikan IPS angkatan 2017 sesuai dari mandat atau perintah dari bapak nanda selaku dosen mata kuliah antropologi sosial disini saya akan sedikit menjelaskan apa itu kebudayaan lalu apa itu budaya dan apa saja yang terikat dengan kebudayaan tau gak artinya budaya itu apa budaya atau kebudayaan itu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa sansekerta yaitu budaya atau kata lainnya budi yang artinya akal atau pikiran atau budi secara sederhana budaya itu adalah hal-hal yang berkaitan atau bersangkutan dengan akal pikiran manusia namun ada beberapa penjelasan lain yang mengungkapkan bahwa budaya itu adalah berasal dari kata budi dan hidayah tokoh tersebut mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang tipis antara budaya dan kebudayaan budaya adalah perubahan cipta dan karsa manusia jika kebudayaan adalah hasil dari cipta karsa tersebut dapat kita simpulkan sama-sama bahwa kebudayaan adalah satu hal yang diciptakan manusia berdasarkan akal dan pikiran mereka dan hal tersebut digunakan sebagai padoman dalam hidup mereka ada pun beberapa unsur-unsur yang membuat kebudayaan itu ada apa saja unsur-unsur tersebut terdapat tujuh unsur kebudayaan yang pertama adalah bahasa bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk berkomunikasi satu sama lainnya yang kedua adalah pengetahuan pengetahuan adalah hasil dari pemikiran manusia yang fungsinya sebagai padoman dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang ketiga adalah organisasi sosial seperti yang kita ketahui manusia merupakan manusia jadi membutuhkan satu sama lain yang keempat adalah teknologi dengan adanya teknologi semua hal yang dilakukan oleh manusia bisa menjadi mudah dan ringan yang kelima adalah mata pencarian mata pencarian adalah satu kegiatan yang dilakukan manusia dalam mereka mencapai kebutuhannya yang keenam adalah religi religi merupakan hal yang berkaitan dengan sistem religius atau keyakinan di setiap manusia yang ketujuh adalah kesenian kesenian ada dikarenakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menghibur diri atau sebagai hiburan nah ini adalah salah satu contoh dari unsur kesenian disini saya mengambil contoh dari unsur kesenian yang ada di Kabupaten Malang salah satu bentuk kesenian yang dimiliki Kabupaten Malang saat ini adalah Tari Topeng Malang Tari Topeng Malang ini dilestarikan oleh salah satu tokoh yang cukup terkenal di Kabupaten Malang yaitu Almarhum Mbah Karimun sepeninggal beliau warisan tari tersebut diwariskan kepada cucunya yaitu Bapak Handoyo Tari Topeng Malang diajarkan di sebuah sanggar yang terletak di Dusun Kedung Monggo desa Karang Pandan kejamatan Pakisaji dengan nama sanggarnya Sanggar Tari Panji Asmoro Bangun sudah sepantasnya kita semua sebagai generasi muda untuk bisa menjaga dan melestarikan budaya yang kita miliki kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi Bagaimana teman-teman apakah sudah memahami penjelasan dari saya tadi semoga beberapa penjelasan yang mungkin masih belum lengkap ini bisa membantu dalam memahami tentang kebudayaan saya Hapimohi Pratama mohon untuk diri dan mohon maaf apabila dari penyampaian saya tadi baikpun perkataan memperkuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata sampai jumpa di episode berikutnya dan salam sosial